selamat datang kembali di hegi family kali ini kita akan belajar mengenal dokumen view ini dokumen view jadi di word kita bisa mengganti tampilan dokumen atau view sesuai dengan kebutuhan untuk berpindah tampilan caranya kita pada view tab ini kita pilih group views ini nah disini ada read mode ada print layout ada web layout ada outline dan juga ada drag selain disini dibawah ini juga ada jadi ini ada pandeminya read mode ada print layout dan juga untuk web layout ini mengenai read mode ini model yang terlihat itu adalah seakan-akan kita ini sedang membaca buku kita klik aja ya nah seperti ini nah seperti ini sekarang kita balik aja ya kesini kalau kita lihat ini disini print layout untuk print layout ini sebenarnya merupakan tampilan default tampilan ini akan menampilkan tampilan yang sama ketika dokumen dicetak komponen itu akan ditampilkan di mode yang ini sedangkan untuk webview view ini menampilkan dokumen layaknya tampilan di web browser nah pada tampilan ini kita akan melihat background dan efek-efek lain misalnya gambar yang berjalan dan sebagainya itu akan terlihat di web layout ini disamping efek-efek juga bagaimana teks ditempatkan pada window serta bagaimana grafik atau gambar ditempatkan itu akan terlihat di web layout ini untuk outline view ini menampilkan struktur dokumen secara bersarang atau bertingkat berdasarkan heading serta disediakan tool untuk mengubah hirarkinya indentasi dan simbol tertentu digunakan untuk mengindikasikan level dari heading dan paragraf pada struktur dokumen ketika bekerja dengan tampilan ini kita bisa dengan mudah mengontrol level dari konten yang didampilkan menaikkan atau menurunkan level dari heading dan text dan memindahkan section kita juga bisa bekerja dengan sub dokumen dari master yang ada sekarang kita coba menampilkan panel style konten di sebelah kiri dokumen sebelumnya yang kayak gini nih itu sebelumnya adalah seperti ini file option advance review disini oh display nih nah cara bawaan windows ini ini adalah 0 cm ini sudah saya ubah menjadi 2 cm dan hasilnya adalah tampil seperti ini jadi waktu menik kalian kalian tekan outline itu belum muncul alasannya ada disitu sekarang kita coba misalnya ini ada titel ada normal ada heading 9 ada body text bla 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 ini kan ya nah ini bisa kita tampilkan hanya level tertentu saja misalnya level 2 jadi ini level 2 akan ada di atas seperti ini level 4 tidak ada ya level 1 misalnya untuk membuka atau menutup section dokumen itu caranya kita klik tanda plus ini misalnya ini ini saya mau tutup nah itu kan buka lagi nah seperti itu sekarang kita akan kita akan coba mereorganisasi level leading dokumen ya jadi kita drag session ini ya kita plus ini kita drag kita taruh ke bawahnya misalnya atau kita bisa cut misalnya seperti ini cut nah itu kan bisa kita juga bisa memanfaatkan ini ya misalnya ini ada harus seperti ini kita giniin ya atau kita tambah begini ini itu bisa atau kita taruh ke atas seperti ini atau kita turunin ke bawah jadi gak hanya drag gak hanya cut dan paste tapi juga bisa memakai itu dengan cara ini kita bisa menaikkan atau menurunkan levelnya kalau ini kita lihat kursernya ini demo ini promote nah yang ini namanya demo to body text untuk menurunkan ke level rendah yaitu text biasa kalau promote to heading ini ini untuk menaikkan ke level tertinggi yaitu heading 1 nah seperti itu kalau yang promote biasa ini ini adalah untuk menaikkan satu level kalau untuk demo biasa ini ini adalah untuk menurunkan satu level sekarang selanjutnya kita mencoba yang draft ini ya view ini view ini menampilkan konten dari dokumen dengan layout yang simple sehingga kita bisa mengetik dan mengedit dengan cepat ya ada pun disini itu elemen layout seperti header dan puter itu tidak ditampilkan demikian ini adalah tutorial untuk mengenal fitur view di microsoft word semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya 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 Terima kasih.